Kita beralih Pemirsa ke informasi lainnya di mana target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 ini sudah tercapai di akhir Oktober di mana total kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Pemirsa mencapai 9,5 juta wisatawan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 meningkat drastis dibandingkan kunjungan tahun 2022. Bahkan target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada tahun 2023 sudah terpenuhi pada bulan Oktober lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kunjungan pada periode Oktober 2023 meningkat mencapai 978 ribu kunjungan. Secara kumulatif kunjungan Wisman hingga Oktober telah mencapai 9,5 juta kunjungan Wisman. Hal ini sangat melampaui target pemerintah yang mematok kunjungan 2023 sebanyak 8,5 juta kunjungan Wisman. Sedangkan pergerakan wisatawan Nusantara tercatat berjumlah 688 juta pergerakan. Hal ini tercatat meningkat 11,88 persen dibandingkan tahun 2022 di mana gelaran MotoGP menjadi pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan dalam negeri. Mohon di-share karena kunjungan wisatawan mancanegara periode sampai Oktober 2023 telah meningkat dan ini total kunjungan Oktober 978 ribu kunjungan sehingga kumulatif hampir mencapai 9,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi ini satu tahun diperhitungkan 8,5 juta tapi baru Oktober sudah 9,5 juta. Sementara itu Mekemen Paragraf juga mencatat terdapat lima negara terbesar asal wisatawan mancanegara yang kerap berwisata di Indonesia. Kelima negara tersebut ialah Malaysia yang tercatat sebesar 14,16 persen Wisman, Australia 13,18 persen, Singapura tercatat 9,1 persen, berikutnya Wisman asal China sebesar 7,70 persen, dan turis asal Timur Leste sebesar 6,02 persen. Dari Jakarta, Adik Sejata. Dari Jakarta, Adik Sejata.